Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rustang Nim2001104050 Baik saya akan menjelaskan tentang rumput teki Atau si perus rotudus el Atau biasa kita kenal dengan teki ladang Dimana mempunyai ciri morfologi yaitu Yang pertama akar Akarnya serabut yang tumbuh menyamping dengan membentuk umbi yang banyak Tiap umbi mempunyai mata tunas Umbi tidak tahan kering selama 14 hari di bawah sinar matahari Maka daya tumbuhnya akan hilang Kemudian batangnya tumbuh tegak Berbentuk tumpul atau segitiga Kemudian daunnya berbentuk garis Mengelompok dekat pangkal batang terdiri dari 4 sampai 10 helai Pelepa daun tertutup tanah Helai daun berwarna hijau mengkilat Kemudian bunganya bunga bulir tunggal atau majemut Mengelompok atau membuka berwarna coklat Mempunyai benang seri 3 helai Kepala sari kuning cerah tangkai putih berjaban 3 Kemudian tingginya dapat mencapai 50 cm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Dengan famili leguminae isiae Dengan genus calopugunium dan spesiesnya itu calopugunium utenoides Selanjutnya saya akan menjelaskan Gulma ini masuk ke dalam marfologi apa Nah sebenarnya gulma kacang masuk ke dalam marfologi yang berdang lebar Karena gulma ini mempunyai ciri-ciri Yang pertama itu pertumbuhannya sangat cepat dengan menjalar Dengan yang kedua memiliki daun yang menjorong Atau membundar telur Dengan ukuran 1,5 sampai 4 cm Nah yang ketiga itu Bunga berwarna biru atau ungu Nah yang keempat itu Biji dari gulma berjumlah 3 sampai 8 Nah yang berwarna kekuningan atau kecoklatan kemerahan Nah itulah tadi ciri-ciri dari gulma kacang asus Sehingga dia dikatakan masuk ke dalam marfologi gulma yang berdoleban Selanjutnya saya akan menjelaskan Gulma ini masuk ke dalam klasifikasi penggolongan gulma Berdasarkan yang pertama itu berdasarkan habitatnya Nah berdasarkan habitat Gulma kacang asus masuk ke dalam gulma fakultatif Yang dimana yang kita ketahui itu gulma fakultatif adalah gulma yang dijumpai di dalam hutan Yang alaminya dan di daerah yang belum atau yang sudah ada Campur tangan manusia Nah gulma kacang asus bisa hidup di tempat Lahan manusia dengan adanya campur tangan Dan bisa juga hidup di dalam hutan Yang tidak ada campur tangan manusia Nah yang kedua itu berdasarkan tempat tumbuhnya Berdasarkan tempat tumbuh dari gulma kacang asus masuk ke dalam gulma resterial Yaitu gulma jenis daratan yang tergantung pada jenis tanaman utama Dan yang ketiga itu berdasarkan tipe atau cara tumbuh kacang asus ini Nah berdasarkan cara tumbuhnya atau cara hidupnya Gulma ini tumbuh dengan cara menjalar Nah saya tadi sudah menyebutkan atau menjelaskan di ciri-cirinya Dengan menjalar atau yang biasa dikenal dengan bahasa krengnya itu adalah kreping dengan menjalar Nah yang keempat berdasarkan kelompok tanaman Maksudnya berdasarkan kelompok tanaman Itu sebenarnya gulma ini masuk ke dalam kelompok tanaman budidaya perkebunan Nah karena banyak sekali dijumpai di lahan-lahan perkebunan dibandingkan di lahan-lahan pertanian Misalkan lahan jagung, lahan padi, lahan gandum Nah mungkin itu sedikit penjelasan tentang kenapa gulma kacang asu ini lebih banyak ditemukan pada lahan-lahan perkebunan Dibandingkan pada lahan pertanian lainnya Nah yang kelima itu berdasarkan gangguan Nah gulma kacang asu merupakan gulma biasa Karena gulma kacang asu ini juga membutuhkan karena dapat menjadi gulma penutup tanah Dan dapat menghambat pertumbuhan gulma lainnya Sehingga tanaman memiliki satu gulma saja untuk bersaing Mungkin itu dari saya penjelasan tentang gulma kacang asu Sekian dan terima kasih Salam mahasiswa pertanian Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.